selamat malam teman-teman selamat malam mas malam mas malam teman-teman yang lain oke malam mas merdeka mas oke teman-teman selamat malam halo bapak ya malam yang jauh di sana ya terima kasih oke teman-teman kita mulai dua menit lagi saya mau minta tolong salah satu dari teman-teman di sini mas Dodi pakai laptop atau pakai handphone pakai handphone ya oke lah no problem lah saya cuma minta nanti teman-teman jangan lupa di mute ya micnya ya di mute tujuannya biarnya keganggu yang lain ya selamat malam Pak Stefanos Pak Parman Pak Ahmad Fausi Masyarifuddin Pak Andrew mau minta tolong buat mute itu loh Pak Andrew kalau ada yang baru masuk kan biasanya ke open micnya ini setting aja soalnya belum saya setting oke teman-teman nah malam ini saya akan coba bahas tentang tentang sebenarnya basic ya teman-teman ya yang malam ini mau saya bawakan materi ya basic cuman akan jadi fatal kalau kita gak ngerti atau kita salah mengartikannya itu ya nah malam ini yang kita mau bahas itu adalah market struktur ya teman-teman ya oh tulis saya kecil recording in progress ya teman-teman yang kita bahas itu market struktur cuman market strukturnya ini kadang-kadang teman-teman masih ada yang melihatnya maybe bingung atau salah penempatan kadang-kadang seperti itu yang jadi plannya salah kaprah teman-teman ya nah ini akan kita berdetail untuk struktur marketnya oke nah pada intinya waktu kita awal trade ya teman-teman yang kita harus pelajari itu trend ya setelah masuk ke trend kita masuk kemana struktur market ya setelah masuk trend kita masuknya ke struktur market di struktur market apa sih yang kita butuhkan ada H sama dengan high ada L sama dengan low ya lalu nanti ada higher high lalu ada yang namanya HL higher low lalu ada LH lower high yang terakhir ada lower low nah membaca struktur itu memang kelihatannya gampang ya teman-teman kelihatannya gampang disini kelihatan dari high ke low dia naik ke lower high dia turun lagi lower low naik lagi lower high turun lagi lower low sepertinya mudah dan sepertinya pun simple ya tapi saat kita salah membacanya ini jadi fatal ya teman-teman ya itu yang menjadi concern saya oke nanti mungkin ada sesi bertanya after materi saya sampaikan ya mas nah saat kita bicara maka struktur tidak lepas dari yang namanya trend ya tidak lepas dari namanya trend tapi teman-teman juga harus ngerti bahwa trend gak cuman satu trend gak cuman satu trend kebagi lagi dari primary secondary dan micro ya primary secondary micro ini selalu dan sering saya bahas karena ini yang menjadi concern saya kita akan entry dimana time frame berapa targetnya dimana nah waktu primary secondary dan micro kita bicaranya tentang sebuah time frame teman-teman time frame yang kita punya apa saja sih weekly eh sorry sebelum weekly ada lagi monthly dari monthly ke weekly after weekly ke daily dari daily ke H4 ya teman-teman dari H4 ke H1 H1 ke M30 M30 ke M15 M15 ke M5 ya turun lagi ke M1 oke jadi ini potongannya yang teman-teman harus ngerti dulu malam Pak John apa kabar teman-teman yang baru masuk Nyon Sewu saya minta tolong di mute dulu ya biar sama-sama enak gak ganggui teman-teman yang lain juga yes mantap Pak John nah ini yang harus teman-teman ngerti primary secondary micro trend kalau kita bicara primary kita mau bilang ya teman-teman primary itu sebenarnya time frame berapa aja sih teman-teman ada yang tahu mungkin balem masangga oke nah saat kita bilang primary ya kalau kita bicara tentang primary itu kalau boleh saya bilang itu adalah awal mula kita mapping nah jadi primary itu awal mula kita mapping teman-teman nah tradingnya Anda style tradingnya Anda mau seperti apa ya style tradingnya Anda mau seperti apa Anda mau swing Anda mau intraday atau teman-teman mau long trade nah itu penting awal mula Anda mapping cuman saran saya meskipun Anda intraday baiknya tetap daily dipakai ya daily dipakai karena apa setiap hari candlestick berubah candlestick berganti ya teman-teman ya oke nah secondary time frame di bawahnya ya teman-teman micro ini di bawah dari si secondary ya teman-teman apakah terus cuman tiga ini aja pak berarti kalau ini daily ini H4 ini H1 terus time frame yang lebih kecilnya bagaimana menyesuaikan teman-teman itu menyesuaikan ya itu menyesuaikan Anda mau trade di time frame berapa menyesuaikan yang penting Anda sudah top down yang penting Anda sudah top down dan top down-nya saya harap jelas oke misalkan primary yang Anda sekilas lihat market naik ya teman-teman primary-nya market naik secondary-nya gak mungkin harga lurus begini juga harga ada gelombangnya pasti saya salah ambil ini teman-teman ya pasti ada gelombangnya kayak gini ini berakhir disini aja deh ya ini saya ganti warna saya kasih warna merah saya kecilin seperti ini nah mungkin secara primary saya ambil yang biru ini ya teman-teman ya ini adalah low dan di ujung sini adalah high-nya tapi secara secondary akan lebih detail ini ada high ini ada low ini ada higher high disini ada higher low teman-teman ya dan high-nya disini kalau terhadap yang biru ini adalah high tapi kalau terhadap yang merah secondary dia merupakan higher high nah ini teman-teman bisa pahami ini dulu nah di dalamnya ini akan ada goyangan lagi teman-teman ini saya warna ganti dulu biru hijau aja deh di dalam sini akan ada struktur lagi high low higher high higher low higher high turun lower low lower high lower low langsung ke sini juga bisa ya baru market push lagi ke atas high low higher high higher low lagi higher high teman-teman ya mungkin ada pembalikan tapi ingat ini konektif diperubah lagi ini yang muncul dan ini yang terjadi oke dan di wave yang hijau-hijau ini gelombang hijau-hijau ini kita juga punya struktur baru teman-teman saya kasih warna hijau saya kecilin ya ini high ini low terlalu kecil gak teman-teman tulisannya terlalu kecil kah cukup cukup mas oke ini higher low nah high-nya ini mungkin terhadap si secondary adalah high tapi terhadap mikro adalah si higher high lalu dari situ press down turun lagi ke bawah disini dia buat lower low ya teman-teman disini akan ada lower high oke nah waktu di bawah sini ini low teman-teman dari secondary tapi kalau menurut mikro ini lower low ya nah waktu dia push ke atas lagi kita harus lihat juga lower high ini diapain sama tinggi saja atau di break ya teman-teman ini jadi higher high ini disini kita punya higher low ya teman-teman naik lagi dia bikin higher high lagi turun ada higher low oke ini sama higher high dari minor dari secondary ini higher high ya kalau press turun lagi higher low disini sudah berbeda lagi lower high ini lower low teman-teman sempat naik lower high turun lagi turun lagi lebih rendah lower low push ke atas lagi ada higher high lagi ya turun tidak lebih tinggi dari lower low higher low kita bicara konsep dasarnya dulu kita belum bicara manipulasi dan macam-macam ini higher high lagi higher low lagi ini higher high nya juga terhadap si mikro oke nah dengan gambaran ini teman-teman ya dengan gambaran ini ademo ditayakan dulu tentang kasus ini yang saya gambar barusan yang kayak rumah semut ini teman-teman oke ini masih aman ya nah E saya akan coba pindah market naik ada turun ada naik lagi teman-teman ya dia seperti ini saya akan besarkan nomor empat anaknya saya hilangin dulu nah ya teman-teman dia turun dia naik dia ada high ada low ada higher high saya menjelaskan cukup pelan biar teman-teman bisa ngikutin semua ya lalu setelah itu yang terjadi dia akan turun begini nah ya kondisi ini yang terjadi trennya naik atau turun teman-teman di kondisi market ini ya di kondisi ya naik oke maksudnya melihat ini naik ada higher high ada higher high boleh gak teman-teman kita melihat dari sisi ini ini seperti yang ditanyakan saya kemarin di webinar kemarin Pak jadi pandangan waktu itu emang turun jadi diambil yang secondary-nya oke secondary-nya ya Pak ini yang turun ya jadi di kondisi ini kalau teman-teman mau kasih clue terhadap gambar ini mungkin Anda bisa tulis primary up secondary down kita butuh catatan teman-teman setiap kita melihat harga tujuan apa biar kita pun gak lupa ini primary-nya up secondary-nya aja yang down ya primary up secondary down nah ini kan ada high low ya teman-teman apa yang terjadi teman-teman down yang terjadi down primary-nya juga berubah Pak primary-nya jadi down oke nah kalau dengan kondisi seperti ini eh salah ambil potensi reversal ya potensi sebuah reversal karena apa ini sudah di break ya teman-teman ininya sudah di break coba kita lihat di euro yen ya teman-teman saya hapus dulu gambarnya oh atau saya kasih server lain aja nah oke ini kasusnya hampir sama teman-teman dengan ini yang disini ya ini high ini low ya ada high ada low lalu price push ke atas dia ciptakan higher high teman-teman nah tapi Anda boleh lihat teman-teman disini seolah-olah harga ini melakukan apa teman-teman reversal seolah-olah dia ngajak ke bawah dia ngajak untuk turun ya tapi kondisinya seolah-olah nah at least apakah trend ini benar-benar berubah ya apakah trend ini benar-benar berubah dengan kondisi ini trend ini tidak tidak akan berubah sebelum ininya di-break low-nya ini di-break ya sebelum low-nya ini di-break oke nah lalu kita boleh lihat lagi dari higher dia turun ke bawah seperti yang tadi saya gambarkan ya teman-teman dia bikin wave memancing orang untuk ngapain ini disini sell ya pancingannya untuk sell terus ternyata dia tertahan oleh mungkin ada area demon disini dan price balik ke atas nah jadi waktu kita melihat market struktur kita memang benar-benar harus jeli teman-teman kita harus jeli nah dari higher high ini dia turun ke bawah berarti ini adalah struktur higher low ya higher low-nya oke teman-teman higher low-nya lalu dari higher low dia ke atas ya teman-teman dia ke atas cuman disini pullbacknya sepertinya belum cukup jauh belum cukup jauh ya dari higher high dia turun ke bawah ya pullbacknya belum cukup jauh dia tertahan oleh demon zone oke ya dia tertahan oleh demon zone dan price dibuat naik lagi berarti disini adalah lower low teman-teman ya higher high dipush lagi ke atas ya ciptakan higher high yang baru oke sorry ya teman-teman saya lupa setting soalnya nah dari higher high atas ini dia turun ke bawah ini sama 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 rendah teman-teman nah berarti euro yen di keadaan daily pastinya dia ngapain teman-teman secara trend dia ngapain secara pastinya trendnya ngapain sekarang dia sideways naik ada yang bilang sideways ada yang bilang naik nah kondisi besarnya memang naik teman-teman cuman saat Anda punya dua support yang hampir berjajar seperti ini Anda mulai bilang bisa mulai bilang bahwa ini ada potensi untuk sideway ada potensi untuk sideway ya ada potensi untuk sideway nah seperti tadi saya kasih kisi-kisi disini ya waktu dia naik dia turun dia gak turun satu garis satu garis aja dia pasti juga buat sebuah wave dia bikin sebuah gelombang ya teman-teman dia bikin sebuah gelombang ini pun dia bikin sebuah gelombang disini pun sama teman-teman oke nah berarti pergerakannya harga mungkin begini high low higher high higher low higher high lagi higher low nah ya jadi di delinya masih kondisi uptrend cuman memang ada kecenderungan untuk sideway karena ada dua support berjajar ya ada dua support berjajar nah dari sini ini dia ngapain teman-teman kalau dia ada dua support berjajar bisa saja press ini nanti tes ke resistance atau higher high yang kiri tadi mungkin dia bikin konfirmasi baru dia turun lagi ke bawah ya teman-teman tapi at least secara dailynya dia tidak ada bilang dia akan turun dia masih naik nah saya hapus dulu oh saya tipisin aja deh ya oke nah sewaktu dia membentuk membentuk wave-wave disini anda pun mau ikut entry boleh teman-teman yang penting tahu rulesnya tahu aturannya ya waktu dia mau turun ke bawah yang pertama anda lihat dulu hai kaya-kaya ini breaknya gimana dulu teman-teman ya breaknya seperti apa false break kah break true kah jadi kita bisa punya kesimpulan ya teman-teman nah disini sudah ada break ya breaknya yang terjadi seperti kalau saya saya lihat false break breaknya false karena dia jaraknya tidak begitu jauh ya teman-teman terhadap support terhadap resistance di atas ini tidak begitu jauh lalu price turun nah sewaktu dia disini mau turun teman-teman oke ini saya mau kasih tebal lagi ya sewaktu dia disini mau turun kita tahu tujuannya mungkin di demand ini tujuannya si harga turunnya akan di demand ini ya pastikan waktu dia down break low sebelah kiri ada low ada lower low jangan masuk ke demand ini dulu jadi waktu pullbacknya anda bisa entry sell dengan target ke demand ini pullback ini setelah ada lower low anda bisa cari sell targetnya hanya di demand ini saja mungkin supply ini ini sekilas saja melihatnya kita belum bicara entry kita bicara strukturnya dulu ya nah lalu memang teman-teman melihat disini ada lower low lagi ya ini higher low menurut si primary tapi dari secondary anda lihat ini adalah lower low dari ini ya dan dia sudah masuk ke zona demand yang cukup besar saya minta tolong kalau melihat seperti ini teman-teman berhati-hati karena dia sudah masuk ke demand time frame yang lebih besar ya masuk ke demand di time frame yang lebih besar kecuali kalau dia masuk dimensi ini dan berhasil break ke bawah low nya ini di break sekalian teman-teman nah berarti kalau terjadi seperti ini lower low nya jadi clear apa yang terjadi teman-teman ya apa yang terjadi teman-teman kalau dia sampai keluar lower low dan break low yang disini perubahan trend pak potensinya ada perubahan trend seperti gambar ini tadi teman-teman seperti gambar disini ini yang terjadi tapi karena ini tidak ada yang terjadi dia begini naik naik lagi ke atas ya jadi saya minta tolong untuk teman-teman di primary itu kalau bisa diperhatikan apa yang terjadi oke mohon maaf ada yang hidup-hidup Mike ya nah dari sini teman-teman dia mulai naik hai lo ini ada break kecil ini gak usah dianggeplah ini aja atlet kita tahu itu zona rally base rally ya ini yang terjadi di secondary yang merah setelah higher high dia sama teman-teman hampir buat yang seperti ini lagi hampir buat yang seperti ini lagi ada low ada high ada low ada high tunggu lower low-nya baru kita beraksi tunggu lower low-nya baru kita beraksi ya tunggu lower low-nya baru kita entry tunggu lower low-nya baru kita masuk tapi kita harus perhatikan sebelah kiri ya teman-teman kita harus perhatikan sebelah kiri anda boleh sell 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 begitu masuk ke demon time frame besar higher low primary-nya ini anda harus hati-hati ya anda harus hati-hati iya mas kadang-kadang kita akan ketemu dengan market yang kayak gini kenapa saya ambil euro-nya karena memang strukturnya agak ribet nah kalau strukturnya cantik terus mungkin gak ada trader yang rugi ya mas nah dari sini kita lihat bahwa daily-nya uptrend dan mulai akan sideway ya daily-nya uptrend dan mulai akan sideway kita lihat di 4 jam oke teman-teman saat anda lihat 4 jamnya seperti ini ya teman-teman ini saya rapiin dulu oke ini struktur di 4 jam kelihatan ya saya tipisin mungkin ke nomor 1 jadi terlalu mengganggu dari sini press turun lagi lalu dia naik ya naik ke sini turun ke sini nah ini mungkin saya ambil highest-nya ini teman-teman highest-nya ini lalu saya ambil lagi yang mana yang ini ada break di sebelah kiri lalu ini ini mungkin di 4 jam ini belum berakhir belum berakhir dia masih mau naik lagi belum berakhir kalau saya bilang nah keruatan ini terjadi di tadi kita lihat eh sorry daily sekarang kita lihat H4 berarti H4-nya ini adalah secondary H4 sebagai secondary nah keruatan yang terjadi di sini ya keruatan market yang terjadi di sini mungkin penyebabnya adalah si mikrotrennya teman-teman si mikrotrennya ya si mikrotrennya dimana di H1 Rewet ya teman-teman ya strukturnya Rewet bagaimana pak kalau ketemu dengan struktur yang Rewet satu pilihan saat anda gak yakin tinggalin teman-teman cari market yang strukturnya lebih clear itu aja daripada anda tertantang di market tersebut dan anda paksakan untuk entry daripada itu yang anda lakukan ya mungkin keriting pedes juga bisa ya mas ya nah dari sini anda lihat lagi teman-teman bahwa kondisi market juga gak secantik struktur-struktur di dalam sebuah teori ya tidak secantik struktur-struktur di dalam sebuah teori nah disini kalau kita lihat ya teman-teman ini ada high ini ada low ya naik ciptakan higher high ada higher low higher high higher low ya ini higher higher lagi ini nampak ada lower low nah ada gambaran terjadi apa teman-teman disini terbentuknya lower low lagi ada kemungkinan ada lower low lagi mas ada potensi pembalikan lower low terbentuk ada lower low terbentuk tapi teman-teman harus lihat lower low ini ngapain tertahan di diamond nah itu fake out apakah bisa jadi fake out diamond tertahan di apakah layak untuk kita entry nunggu konfirmasinya oke nah kalau kondisi kayak gini low lower low ya teman-teman ini pun sering saya bikin di video ya teman-teman sudah banyak yang bilang reversal 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 tapi kita harus lihat lower low nya lower low nya masih merespon demon loh lower low nya masih merespon demon jadi cukup harus hati-hati kalau kita mau sell disini harus hati-hati hati-hati dalam arti apa teman-teman bisa melihat sebuah reaksi dulu dan saat anda lihat disini kan price sudah bikin lower low ini sekarang dia naik teman-teman bertujuan ke area ini mungkin ini si supply ini demand ya ini supply ini demand ya kalau kita lihat di time frame kecil kemungkinan besar ada higher high kemungkinan besar akan ada higher high nah disini teman-teman anda lihat waktu price mendekati area supply ini ini ada high ada low ada high ada low high low lagi struktur lagi nah saya tebelin ya kayak gini ya teman-teman nah berarti saat dia mendekati area supply dalam kondisi trend yang apa ini teman-teman yes kecuali demand bisa saja sell nah ini kita jelasin mas ya saya tanya dulu ini teman-teman saat anda lihat price mendekat ke supply kondisi ini kondisi yang mana pak kondisi yang ini teman-teman yang saya lingkari trendnya apa teman-teman trendnya naik uptrend naik gak usah bilang CP atau apapun kita lihat trendnya aja naik pak trendnya naik uptrend ini jelas uptrend ada lower low dan dia ketahan di demand juga ya nah padahal saat kita mau entry kalau kita mau sell teman-teman harus dalam kondisi trend yang down trend harus down trend ya kalau buy harus uptrend nah jadi kenapa kita melihat sebuah reaksi karena ini titik-intinya teman-teman ya titik-intinya ini nah supply ini anda plan untuk melakukan sell padahal kondisi di supply ini market mendekat kondisi uptrend sinkron gak teman-teman dengan hal ini kan enggak ya kan enggak sinkron ya berarti ya saat kita mau sell kok keadaannya uptrend ya kok kita mau sell kok keadaannya uptrend itu kan enggak sinkron dengan teori awal dan dengan apa yang kita percayai makanya kita butuh sebuah reaksi kita butuh sebuah reaksi disini reaksi itu tujuannya apa mungkin boleh ya dalam keadaan uptrend ya teman-teman tapi biarkan uptrend itu apa teman-teman patah dulu menuju ke downtrend baru kita masuk siap Pak John nah jadi pada pada intinya kita bahas ini saat price approach kita ke supply dalam keadaan uptrend padahal kita sell harus downtrend buy harus uptrend ya ya jadi biarkan harga masuk ke supply dan ada sebuah reversal kita numpang teman-teman di reversal ya ya yang kita lakukan adalah kita numpang di reversal karena saat kita entry kita gak mungkin bisa membuat market reversal kalau supply di engulf tapi ada lower low gimana Pak supply di engulf baru ada lower low no problem mas kita tetap bisa entry supply engulf ada lower low kita tetap bisa entry ya nunggu patah di M30 gitu boleh mas atau di time frame yang lebih kecil M15 M5 pun boleh tapi target disesuaikan target disesuaikan di time frame itu ya target disesuaikan di time frame itu jangan anda melihat reversal di M5 target anda di H4 itu nanti jadinya TP-nya TP-nya terlalu jauh merepotkan diri anda sendiri nanti kita bicara struktur kita bicara supply dan demon itu yang kita matchkan kita jadikan satu saat ada struktur baru kita pun lihat supply demon nya ada enggak supply demon ada atau enggak tertahan atau enggak disana nah kalau saya lihat di H4 ini area yang tadi ini supply dia dia sudah ada di dalam supply dia sudah ada di dalam supply bisa saja karena ini tadi di bawah dia tertahan demon dia ke supply yang lebih atasnya ke supply yang lebih tinggi yang disini bisa juga karena memang reaksi yang terjadi belum clear kalau target TP-nya 4 tunggu reaksinya dia 4 betul mas Ariel itu yang harus dilakukan oke kalau sudah terbiasa dan mas first time sudah sudah expert oke lah tapi kan targetnya pasti bertahap oke kasus euro yen clear dulu teman-teman bahwa disini mungkin sudah ada signal lower low signal lower low tapi anda harus tahu bahwa lower low-nya ini di dalam demon lower low-nya ini di dalam sebuah demon kita wajib hati-hati kita harus tahu bahwa dia tetap uptrend karena dia merespon demon dan demon ini menunjukkan kalau price sampai masuk ke sana dia terpental dia bawa muatan buyer saat market bawa muatan buyer anda sell anda clean ya M1 nggak kerasa profitnya kerasa mas kalau anda pakai risk reward tetap kerasa kalau anda pakai risk reward jadi mungkin lotnya akan besar-besar saat anda entry di M1 lotnya akan besar-besar karena saya ada beberapa teman yang pakai M1 M5 jadi lotnya besar-besar tapi risknya tetap 1 atau 2% risknya tetap sama oke kita coba melihat gold teman-teman iya betul mas noise-nya memang varah teman-teman kalau lihat gold ini trendnya weekly apa sideways siapa sideways cek support cek resistance ada support baru lebih rendah apakah si gold seperti ini low sama tinggi lower low apakah dia akan begini gak tahu ya apakah dia akan begini kita belum tahu nah sudah kelihatan weekly ini high ini low lower low lower high mungkin trendnya begini turun di dalamnya ini secondary ya teman-teman saya ambil acak inilah bentuknya acak-acakan ya ini secondary ya pergerakan secondary ya oke dari weekly kita turun ke daily tereng tereng aktual saat anda lihat daily apa yang terjadi teman-teman apa yang terjadi di daily minum dulu teman-teman ya di daily uptrend ya di daily uptrend tapi kita cek lagi support-support ya ada support di break support di break ada lagi support yang di break berarti sepertinya daily mulai nampak sebuah reversal reversal higher low higher low higher low di bawah sini lower low teman-teman jauh ini pun ada higher low oke nah ini higher low-nya disini aja berhenti berhenti di tempat dia break saja oke jadi dari daily dia kelihatan universal dari uptrend ke downtrend uptrend ke downtrend nah lower low kita cek ke sebelah kiri lagi teman-teman apakah dia nyangkut disini berarti kalau dia reversal mungkin akan reversal dia kan butuh naik dulu dia butuh naik dulu untuk mungkin turun lagi dia butuh naik dulu untuk turun lagi mungkin kan begini mungkin ya ini masih kemungkinan dia butuh naik dulu baru turun lagi atau memang dia mau melanjutkan kayak gini terus bisa saja terjadi karena di story lalu dia pun begini terus dia uptrend tak henti-henti nah seperti ini oke sekarang kita harus cek trend ya dari daily mungkin ada reversal mungkin dia butuh naik dulu kita cek di H4 teman-teman E H4 apa yang terjadi down ya mas down down di H4 apa yang terjadi ini ada low ini ada high ya lalu low high kalau ini kan begini teman-teman ya sepertinya saya menyaksikan kalau ini adalah swing-swing di H4 mungkin ini adalah swing-swing di H1 atau di mikrotrania jadi boleh saya ambil keputusan atau ambil gambaran dia langsung ke bawah sini atau dia langsung ke bawah sini ya sambil kita lihat lebih teliti oke oke dari sini dari high dia turun naik turun lagi naik lagi tidak lebih tinggi oke jadi mungkin bisa kita anggap beginilah ini lower long ya lalu ini ini sempat break sebelah kiri ini lower high ini boleh ditandai juga nah berarti di kondisi ini secara H4 low lower high lower low teman-teman ya berarti berarti seharusnya bias trend dari H4 masih sell atau buy teman-teman sell H4 masih sell 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 H4 masih sell karena karena apa lower high ini belum di break teman-teman lower high ini belum di break nah kalau teman-teman lihat loh pak disini kan ada lower high lagi lagi itu kan sudah di break pak nah ini kan sudah di break pak nah kita harus tahu bahwa lower high lower high yang ada disini ya teman-teman itu adalah lower high nya sih mikrotrend mikrotrend lower high lower high nya sih mikrotrend nah lower high dari si mikrotrend jangan sampai salah mungkin ini sudah ada reversal kelihatan sudah ada reversal sudah ada lower yang di break dan disini muncul si higher high ya teman-teman sudah ada si higher high tetapi teman-teman harus ingat higher high nya ini higher high di mikronya higher high punya si mikro bukan higher high nya punya secondary coba kita cek di satu nah jadi kalau saya lihat dia satu ini tadi bentuknya seperti ini ya dia turun ke sini ini akan saya bablasin ke atas ini satu impulsif move ya ini sebuah impulsif move ke atas oke saya hapus saya sisakan strukturnya aja nama-nama strukturnya ini low lower low lower low lower low pak breakout nya hanya shadow saja apakah juga valid breakout hanya shadow tetap break pak cuman bukan sinyal buat entry bukan sinyal buat entry biasanya jadi kalau shadow saja buat saya itu bukan sinyal buat kita melakukan sebuah entry jadi bapak boleh melihat sebagai break tapi jangan gunakan sebagai signal untuk melakukan entry point oke nah sewaktu disini tadi malem pun saya juga sudah mapping sama teman-teman di gold nya yang mana nah ini 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 area supply dan area supply atasnya disini yang satunya area supply di atas sini nah kita balik ke sini teman-teman saat lower high ini anda boleh tambahkan teman-teman lower high anda kasih tanda H4 biar 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 anda tahu ini level H4 dengan tujuan apa sebelum ini break berarti belum akan terjadi reversal atau anda tebelin begini teman-teman jadi anda punya tools kita punya tools yang cukup powerful entah metatrader atau trading view kita gunakan semaksimal mungkin untuk menotis diri kita sendiri bahwa ini level-level yang penting jadi saat lower high lower high ini belum di break berarti secara H4 trend masih down dan saya akan coba cari supply yang fresh di area ini kenapa saya bisa dapat area ini kenapa saya dapat bisa ini karena memang area ini yang paling fresh teman-teman area ini yang paling fresh area ini paling fresh arahnya mungkin masih ke bawah lagi cuman target saya nanti mungkin kesini target saya kesini nah disini sudah kelihatan market mulai kompres sewaktu dia masuk ke area supply ini sudah ada CP 14 41 44 47 lah deket deket itulah ya teman-teman tetapi sekali lagi kita harus ingat kita cek time frame lebih kecil price ini masuk dalam keadaan apa teman-teman polis polis ini yang harus hati-hati ya ini yang harus hati-hati karena kemungkinan demon-deman yang ada disini masih bisa mementalkan harga dimana demon ini demon ini demon lagi disini ada demon yang fresh bisa saja price masih naik ke atas jadi nanti kita akan tunggu sampai compressionnya ini berakhir menunjukkan sebuah sinyal lower low yang clear ya teman-teman ya menunjukkan signal yang lebih clear karena ini kan sekarang masih ada di dalam demon M30 M15 mungkin akan lebih jelas oke ya lebih clear demonnya ini juga lebih clear demonnya ya ini press masih bisa diangkat lagi ke atas teman-teman karena apa trendnya disini memang terbukti high low higher high higher low higher high dia sedang turun apakah akan naik lagi jadi kadang-kadang kalau teman-teman PO mungkin sudah dapat dikit kok harga kok malah naik lagi sudah running pak 5 poin 7 poin untuk gold ya tapi kok naik lagi ya kemungkinan yang terjadi ini teman-teman dia sedang compress jadi kalau masih compress pendekatannya ke dalam supply anda main scalping aja dapat buang dapat buang jangan ditahan kelamaan lihat reaksi minim noise di time frame berapa saya gak bisa selalu pastikan ya pak ya karena saya untuk melihat reaksi pun saya ubah-ubah time frame dari M30 M15 M5 kalau M1 saya jarang saya pilih dari time frame tersebut yang lebih jelas nah lalu teman-teman terlalu panjang 4 jam H1 aja atasnya lagi nah sewaktu ini mengkompres ke atas saya juga melihat di area ini ada beberapa resistance yang berjajar apakah ini akan terjadi sebuah fake out fake out di atasnya zonanya mana ini ini masih ada zone lagi masih ada zona lagi nah takutnya compression ini akan berlangsung continue sampai dia ke sana kalau memang belum ada tanda-tanda reversal bisa saja terjadi teman-teman berarti kalau price sampai sana di H4 sudah ada signal karena lower H4 sudah di rig kalau Anda sell di sana targetnya Anda tidak boleh jauh-jauh targetnya tidak boleh terlalu jauh karena sudah ada gambaran akan terjadi sebuah reversal yang di time frame lebih besar jadi saat kita mendetailkan market struktur satu persatu memang kelihatannya ribet tapi itu justru menyelamatkan kita ya teman-teman justru menyelamatkan kita justru membantu kita dan buat teman-teman nanti akan lebih sabar seperti webinar kita beberapa minggu lalu kita membuat sebuah habit yang baru habit yang baru kebiasaan baru menunggu konfirmasi melihat trendnya lebih jelas dulu baru kita bisa entry oke teman-teman juga harus bisa membedakan ya turun time frame saat anda melakukan top down anda melakukan turun time frame dari H4 ke H1 H1 ke M30 dan seterusnya ke time frame berikutnya ini tujuannya apa teman-teman cari cari set up atau cari decision point ya cari set up atau cari decision point time frame kadang-kadang saat anda turun time frame tujuannya ini cari decision point tapi anda terganggu dengan gambaran-gambaran yang ada malah cari decision point ya lupa anda jadi cari set up untuk anda melakukan entry nah ini harus berhati-hati juga oke melihatkan lebih jelas lagi maksudnya gimana pak maksudnya saat top down itu anda detailkan anda punya gambaran yang lebih clear impulsifnya seperti apa koreksinya bagaimana dan yang terjadi seperti kasus-kasus sebelumnya atau tidak atau terjadi sebuah break jadi disitu anda mendapat pandangan yang lebih clear contoh cari DP nah misalkan mas anggap saja saya mau sell disini disini aja deh yang lebih clear karena disini terlalu semrawut marketnya dan waktu anda mau sell disini mungkin anda males melihat reaksi menunggu reaksi males ya diwajibkan untuk mencari sebuah decision point kita akan zoom area ini kita akan zoom area ini kalau saya melihat dari supply-nya ini kita bisa ambil bearish engulfing ini bearish engulfing ada bearish engulfing tetapi anda mau minta resiko kalau bisa lebih kecil lagi saya mau resiko lebih kecil lagi pak karena saya mau pending order biar begitu order saya kejemput TP saya gak kejauhan 1 banding 2 saya kan turun ke M30 ada pemandangan yang berbeda disini teman-teman ada view yang berbeda oke apa yang mas lihat ada yang melihat bau kiri bau kiri ada satu ada lagi bau kiri yang ini ada lagi bau kiri yang ini nah ada yang lihat candle patah kalau saya sih gak ngelihat candle patah ya saya cuman ngelihat candlestick aja nah ini anda bisa tentukan teman-teman anda mau pakai yang mana anda mau pakai yang mana atau anda mau ambil simple aja udah deh saya ambil candlestick hijau ini yang dimakan candlestick merah-merah dua boleh karena apa candlestick ini sama pandang atau sejalur dengan ini juga resisten sebelah kiri ya mungkin akan jadi confluence ini kita mencari DP jadi kalau kita mencari DP kita akan oprek zone pasnya ya teman-teman yang kita oprek adalah zona pasnya jangan kita sudah melihat ke kanan-kanan lagi ini gak usah kita lihat di zone pasnya aja anda masih penasaran masih gak terima kecilin lagi M15 sorry internet saya agak lemot nah oke oh ternyata disini ada bau kiri lagi pak anda mau ambil lagi yang disini oke boleh tapi anda harus tahu bahwa semakin anda kecilkan zone resiko order tidak keambil juga ada ya teman-teman resiko order yang keambil juga ada yang saya garis ini ini QM aja sih mas ini QM saja saya malah gak begitu paham QMTR ya jadi mungkin begitu kok mas first time untuk cari DP anda bisa cari di zona pas ya ya anda bisa cari di zona pas ya kecilkan resiko oke ini sudah mulai ada tanda-tanda ini pas yang disini sama dengan yang di kelas ya Pak yang kemarin kita bahas ya Pak ya sama yang di kelas itu Pak ya Pak oke terima kasih siap Pak DP apa yang harus dicari DP rumah DP mobil DPnya sesuai kebutuhan mas kalau ada butuh rumah anda bisa DP rumah kalau ada butuh mobil anda bisa DP mobil kalau ada butuh istri bisa DP istri oke ini kelihatannya cukup DP pesawat bisa enggak Pak apa Mas DP pesawat bisa enggak bisa Pak nanti saya teleponin Mas Gilang Pak nah saat Mas Andi Mas Andi ya betul ya tanya DP Mas Andi sudah belajar supply dan demand Mas Andi sudah belajar supply dan demand oke Mas Andi apakah sudah belajar supply demand sudah tapi lewat youtube oke nah jadi kalau saya bilang sesederhana mungkin ya teman-teman ya DP atau decision point itu ceritanya begini zone kecil yang fresh di dalam zone pas yang besar nah saat kita bicara zone kecil yang fresh zone supply demand apa aja Mas oke ya zone supply demand itu apa saja yang bisa Anda cari ada RBR DPD RBD atau DBR ini bisa Anda cari tapi sesuaikan supply atau demand karena jangan Anda campur ya Mas saya mau sel tapi Anda cari ya decision pointnya RBR nggak akan ketemu Mas ya nggak akan ketemu nah lalu zone supply demand selain ini selain ini ya teman-teman apalagi ada yang namanya RTR ada yang namanya FL ada yang namanya QML ada yang namanya MPL jadi semua zone yang basic atau yang cut fun Anda bisa gunakan sebagai DP tergantung area yang jelas yang mana oke Mas Sandi bisa dimengerti mungkin semoga menjadi jawaban ya jadi DP itu intinya kita cari zone pass oke terima kasih Mas Sandi ya ini ada support di break lower low ini ada lower low teman-teman ya ada body close di bawah mungkin dan ini dia gak masuk zona demand apakah nanti gold kita akan bisa sell disini supply disini ya teman-teman atau kalau Anda masih kurang kuas dengan resikonya Anda bisa kecilkan lagi apakah disini ya SL-nya dimana disini berapa kita lihat 4160 Anda boleh kasih jarak dua poin satu poin atau dua poin lah ya 4160 anggap saja 4260 atau 4260 43 lah satu setengah poin tujuannya apa biar resikonya biar kalau market spike ke atas kita gak kena SL ya ya oke MPL ada di Youtube mas mas bisa ke Youtube dulu ya mas first time bisa ke Youtube dulu karena kalau hari ini kita jelaskan MPL tidak sesuai konteks ya FTR sama order block order block FTR termasuk sebuah order block ya teman-teman targetnya dari sini apakah dia masuk ke sini kita cek dulu resikonya masuk gak teman-teman resikonya kurang masuk 1 banding 1,6 coba kalau dimennya dikecilin 1 banding 1,9 ya mungkin TP-nya agak diturunin dikit nanti di 1 banding 2 kalau menentukan dimen apakah harus ada candle beris candle beris atau candle bulis termasuk zone supply dimen cuman tergantung dari marketnya tergantung dari marketnya seperti apa siapa semua terima kasih oke teman-teman ya decision point apa seperti ini tadi ini decision ini pun yang saya cari ini tadi adalah QM oke sambil kita tunggu nah kita balik lagi ke yang namanya trend teman-teman ada QM dalam QM sebentar saya sambil itu film MetaTrader tadi di 4.3 ya teman-teman ya sekali-kali lah kita trading bareng oke resikonya dari 39.17 ke 18.43 00 ya saya mau meresikokan 40 dolar aja oke oke wow 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 Terima kasih. Aduh, ini tulbarnya zoom mengganggu. Oke, sudah ditaruh ordernya, sudah tinggal saja. Risiko ditanggung penumpang ya teman-teman, tidak menerima klaim ya. Risiko ditanggung penumpang ya teman-teman. Sekali-kali ya Mas Leftrade, modal paling efektif berapa Mas Dafa? Modal paling efektif sebenarnya tergantung dari seberapa siap kita untuk merisikokan juga ya teman-teman ya. Kalau saya bilang modal yang cukup baik sebenarnya. di angka seribu, seribu USD. Karena apa saat seribu USD ini, Anda bisa bilang risk per trade. Risk per trade-nya berapa? Satu persen. Satu persen dari seribu berapa Mas Dafa? Mas Dafa. Ya. Ya. 10 dolar ya Mas. 10 dolar. Kalau yang jawab Mas Dodi ini. Mas Dafa kemana ini? Bubuk. Ya. Nah. Kita sudah bisa tahu dulu teman-teman. Risk per trade-nya berapa? Ya itu tadi. 10 USD. Sini sudah enak untuk dimanajar seribu dolar. Ya teman-teman. Cuma, cuman, 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 cuman. Kalau teman-teman memang di posisi gampangnya, saya enggak mau Pak. Harus trade dengan seribu dolar langsung. Saya mau pakai akun yang untuk belajar dulu. Banyak broker yang menyediakan namanya akun send Mas. Akun send. Anda bisa pakai ini akun send. Anda bisa pakai akun send. Anda depo saja. 100 dolar atau minimal 10 USD. Nanti Anda dapat seribu sen. Nah. Ini yang untuk belajar dulu. teman-teman boleh tanya ke seperti Mas Dodi, lalu Pak Juan, teman-teman yang lain, yang sudah join ke kelasnya STA, Mas Ulul. Saya enggak menyarankan saat Anda lepas kelas langsung trade di standar akun. Saya enggak pernah menyarankan itu. Saya menyarankan Anda untuk trade di stand. Kenapa trade di stand? Ceritanya kalau sampai luka tidak terlalu dalam. Kalau luka tidak terlalu dalam. berjuangnya. Sambil mematangkan ilmunya. Ya, Mas. Sambil mematangkan ilmunya. Betul. Sambil mematangin ilmunya. Jadi, Mas Dava, kalau saya saran kalau memang Anda masih baru di dunia forex, saya saran ke akun send. Ya, mungkin memang spread-nya agak lebih lebar. Ya, spread agak lebih lebar. Mungkin juga kadang-kadang kalau Anda pasang stop loss, stop loss Anda bisa enggak kena. Atau lompat ke sana-ke sini stop loss-nya, tapi enggak apa-apa. Buat belajar dulu, Mas. Ya. Oke, Mas. Terima kasih, Mas. Siap, Mas Dava. Soalnya baru main ke forex, di kripto, Mas, mainnya. Oke. Dan saya saran jangan sebut main, Mas. Oh, iya. Siap, Mas. Kita bilangnya kita trading. Bukan main. Kalau main itu main tit. Ya, itu main, Mas. Disensor. Ya, teman-teman. Jadi, mungkin teman-teman yang nyubi di sini, saya saran cobalah masuk ke dunia forex melalui akun send dulu. bukan apa-apa. Matangin dulu ilmunya. Matangin dulu apa yang Anda punya, teman-teman. Baru terjunnya nanti. Powerful terjunnya nanti. Ya. Sekarang belajar dulu. Nah, sekalian saya promo, teman-teman. Kalau memang Anda pemula dan Anda masih butuh belajar, STL akan open class. Kita mulai nanti mungkin tanggal 14. Ya. 16 kali pertemuan dalam 2 bulan. Ini materinya ada di sini semua ya, teman-teman. ya, materinya ada di sini. Anda kalau bingung Anda bisa chat admin. Kenapa ikut kelas? Kenapa ikut kelas? Ya. At least saat Anda ikut kelas Anda punya ilmu sendiri. Anda bisa upgrade itu nantinya ya. Anda bisa upgrade ilmu Anda. Anda akan bisa punya mindset baru juga dari kelas ini. Lalu saat Anda ikut kelas Anda juga enggak sekali doang ikut kelas, teman-teman. Nanti di kelas berikutnya Anda belum paham dan pengen ngulang silahkan ngulang. Bayarnya paling untuk ngulang 100 ribu aja. Ya, enggak banyak-banyak. Gitu, teman-teman. Jadi, ya, bukan saya karena jualan ya, teman-teman. Investasi leher ke atas sangat kita butuhkan. Mending waktunya buat belajar, Mas, daripada MC duluan. Gitu ya, Mas Dodi. Boleh. Mending buat belajar daripada MC duluan. Itu dari Mas Dodi. Ya, teman-teman. Jadi, saran saya ya, Anda bisa belajar dulu. Silahkan chat admin, Mas. Ya. Silahkan chat admin. Anda tanya apa aja sih yang didapet. Nanti setelah kelas, biasanya dua minggu sekalipun saya ada refreshment untuk materi. tujuannya apa? Lebih mempertajam lagi. Kita punya pandangan-pandangan di market. Kalau ada kesalahan, hal apapun, kita bisa evaluasi kesalahan kita. Ya. Oke, teman-teman. Jadi, yang mau ikut kelas, monggo, silahkan. Ada nomor admin. 0, 8, 7, 7, 3, 1, 3, 6, 6, 3, 6, 4. Nah, kita kembali lagi ke sini, teman-teman. Saat kita lihat market ini. Ya, kita lihat market ini. Nasdaq ya, teman-teman. Anda boleh lihat dengan jelas. Dari sini, ini kita punya higher low. Ini higher low, teman-teman. Ini higher high. Lalu price boom ke bawah. Dia create si lower low. Lalu dia naik ke atas. dia buat lower high. After dari lower high, dia turun lagi lebih dalam. Ini ada lower low. Sempat naik ke atas. Ini lower high lagi. Lalu lower low di break lagi. Berarti kondisionally, kalau kita lihat time frame weekly ini, press melakukan apa sih, teman-teman, secara trend? Yang terjadi apa trendnya? Down trend. Down trend. Nah, di sini pun kita sudah bisa lihat, teman-teman. Ini ada dua resistance. Berjajar. di sini ada supply. Saya ambil satu candlestick, warna merah. Mungkinkah ini terjadi sebuah fake out nantinya? Maka begini? Kita belum tahu. Nah, kita lihat dari segi market aktual sekarang. Dari market aktual sekarang, yang terjadi, ini kok ada high, dan ini higher high ya, Pak? Itu kita harus mengerti juga, teman-teman. Ini high, ini ada low, di sini ada higher high. Berarti primary-nya turun, secondary-nya ngapain, teman-teman? Secondary-nya uptrend. Primary-nya turun, secondary-nya naik. Naik itu bukan naik yang kayak gini dalam market forex. Naik dalam market forex, ataupun saham, ataupun investment lainnya, itu selalu seperti ini, teman-teman. Bikin sebuah gelombang. Nah, kita tahu ini supply weekly, kita tahu ini secondary trend, kita coba turun ke daily. Nah, kelihatan, teman-teman? Potential fight out, di atas ada zonenya, kita kecilkan lebih jelas. Sepertinya saya nggak mau supply ini saya nggak mau. Nah, di sini ada high, ini low, ini higher-higher. teman-teman. Dan aktualnya, market ini kayak mau ngapain, teman-teman? Dari Nasdaq ini. Yang terjadi. Kayak mau turun. Kayak mau turun. Kayak mau turun. Karena apa? Ini ada low. Lalu ada high. Lalu dia kebawah lagi. Ini lower-lower. Ya. ini pun kemungkinan wave-wave yang ada di sini adalah mikrotrend. Punya si H4, teman-teman. Nah, lebih jelas. Ini punya si H4. ya, ini punya si H4. Low, high, lower-low. Jadi mungkin kalau si H4, low, high, lower-low. Mungkin kalau nanti dia naik, ya, ada beberapa zona yang bisa dipantau. Satu ini, yang kedua di sini. Ya, teman-teman. Satu ini, yang kedua di sini. Berarti kita akan masuk di time frame H4. Apa bisa, Mas, demand di bawah FL di harga sekarang itu bisa memantulkan harga sampai ke target? Ini maksudnya ya, Mas? Betul, Mas Ifnu? Ini maksudnya ya. Oh, bawahnya lagi. Yang ini, Kak. Oke. Mungkin nanti bisa, Mas. Tergantung skenario ini yang dia bikin. Tergantung skenario yang dia bikin. Nah, kalau skenario H4 kan masih begini. Ya. Skenario H4 masih begini. Kita lihat di skenario di H1. Makin kecil time frame, Anda akan melihat kerwetan yang terjadi. Low, high. Lower low, lower high. Lower low, lower high. Lower low. Jika sampai, ya, ini trend lebih kecilnya, saya kasih warna biru. Ini kan dia sedang ada di sini, sedang sideway. Bisa saja nanti dia beri ke bawah. Sangat bisa. Sangat bisa. Tapi mungkin yang terjadi adalah di mikronya H1. Di mikronya si H1-nya. Nah, di kondisi ini kita belum bisa do something. H4 kita boleh hapus dulu. Kita sudah tahu marketnya terjadi seperti ini. Nah, kita lihat lagi. Kita cek lebih detail. ini low, deep break. Ini low, deep break lagi. Ini lower low. Ini lower high. Ini lower high lagi. Ini lower high lagi. Apakah ini lower high? Berarti kalau kita melihat market masih di antara lower high dan lower low ini, kemungkinan dia masih sideway di dalam area tersebut. Dia mungkin masih sideway di area tersebut. berbeda dengan pemandangan mungkin time frame yang lebih kecil lagi. Nah, kalau kondisi kayak gini teman-teman, saya pasti akan nunggu signal. Entah lower low dulu atau higher high dulu yang tercipta. Itu yang saya tunggu. Itu yang saya tunggu. Untuk nanti saya bisa do something. At least area pantauan saya di sini sudah punya. Area supply. ya menurut H4. Dan di sini mungkin ada potensi sebuah liquidity. Ya, ada potensi sebuah liquidity. Nah, saat kita bicara tentang trend ini, Anda juga jangan lupa tentang zone supply demon yang quick retest dan late retest. Ya, ini jangan dilupakan. karena ada perlakuannya sendiri, teman-teman. Tidak selalu sama. Iya, mas. Ini pun bisa jadi area liquidity. Kebetulan sih, saya lagi backtest itu, mas. Kalau di SMC itu ada kenal trend line liquidity. tidak saya coba lagi backtest itu. Oke. Jadi untuk keputusannya, di H1, saya belum ada do something dan H4-nya ini. Mungkin saya menunggu price masuk ke supply ini atau supply yang atas. dan karena ini letritest, pastikan kita melihat sebuah reaksi sebelum kita melakukan entry di sana. Oke. Jadi saya minta tolong untuk masalah struktur, teman-teman. Halo, mas. Iya, mas. Kalau itu, FO itu apa, mas? Yang mana, mas? Yang tadi kan ada apa, iya, iya, itu potensi F1. Backout, mas. Backout, backout, backout. Oh, backout, mas. Iya, iya, iya. Siap, mas. Backout, backout. Saran saya saat ada melihat struktur market, pastikan jangan jangan dicampur struktur di time frame besar atau time frame kecil. Ya. Kalau dicampur biasanya bahasa semarangan bundet. Ya, itu seperti saya, mas. Konslet. Betul ya, Pak? Kalau dicampur bundet, konslet. Konslet, kata Pak Juhan. Bulet, ya. Itu yang jadi tambah kitab cepat rontok nanti rambut mungkin. Saya mungkin sudah rontok juga ini, Pak. Ya, kan? Sambah salah nulis dicampur jadi dicampur. Ya, teman-teman. Struktur market pastikan jangan dicampur. Struktur time frame besar time frame kecil jangan dicampur. Atau bahasa kerennya mayor trend dan minor trend. atau primary secondary dan micro jangan dicampur karena ini bukan gaduh-gaduh teman-teman. Ya. Kalau dicampur nanti gak ketemu teman-teman. Aduh ini gimana sih? Ya, benar konslet. Ya. Sudah Anda sudah Anda mikirnya pusing kan teman-teman karena dicampur lalu entry SL lagi tambah emosi. Nanti yang jadi masalah Pak istri Anda kena marah. Ya. Karena jujur waktu Anda trading dan ada something wrong kadang-kadang orang-orang terdekat jadi kena. Ya. Kena kena problem ya. Tapi untung itu dibahas kemarin Pak. Ya. Itu kemarin dan sempat diangkat di kelas Pak. Ya. Betul Pak. Karena memang ini cukup penting. Dasar dasar yang akhirnya kita bawa kemanapun market struktur ini teman-teman. Ya dasar yang akhirnya kita bawa kemanapun. Ya itu si market struktur tadi. Lalu pastikan juga level-level time frame besar dan time frame kecil. Ya. biasakan marking atau ditandai. Biasakan dimarking atau ditandai. Dan jujur saya paling sering membahas ini teman-teman. Ya. Saya paling sering membahas ini. Karena banyak orang yang tersesat di sini. Ceritanya ini kan goyangan-goyangan ini kan kayak labirin. Ya. enggak ada ujungnya ini yang mana sih. Jadi karena saya bodoh ya saya bilang saya bodoh ya teman-teman. Saya harus kelompokkan yang time frame besar yang mana yang time frame kecil yang mana. Biar kita lebih enak sortir ya. Kalau Anda kerja di Indomart atau Alfamart ya barang segitu banyak ya teman-teman. Itu kan Anda enggak mungkin Anda campur ya. Ada coklat minuman ciki sabun itu dicampur jadi satu kan enggak mungkin. Makanya kenapa itu dipisah-pisah. Sabun sendiri. Minuman sendiri. Roti sendiri. Tujuannya itu. Biar kita jelas lihatnya. Enak melihatnya. Ya teman-teman. Jadi saran saya itu tadi. Dimarking ditandai dipisah-pisah. antara time frame besar dan time frame yang kecil. Jangan dicampur. Oke. Dan saya saran mulailah dari minimal daily. Daily. Gini kayaknya tulisannya. Kayaknya gini ya tulisannya. Mulailah minimal dari daily. Why? karena itu tadi saya sebutin di awal daily itu tiap hari berubah teman-teman. Daily itu levelnya tiap hari berubah. Ya. Lalu sekali lagi jika Anda pemula apa teman-teman pesen saya tadi kalau Anda pemula. Kalau pemula ikut kelas Pak. Pakai akun sen masku. Akun sen ya akun sen lah. Pakai akun sen. Masalah kelas monggo itu teman-teman sendiri. Ya. Akun sen ini penting. 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 Oke. Ya. Hari ini kita Ya Pak. Yang ruwet itu waktu kita membuat market structure ternyata kita tariknya salah. Dari mayor trend kita sudah pindah ke minor trend akhirnya campur aduk. Ya Pak. Betul. Itu yang sering terjadi Pak. Betul. Jadinya ini tadi ya Pak. Konslet. Bundet. Jadinya itu teman-teman. Bundet atau konslet. Ya. Jadi waktu kita belajar pun jujur ya teman-teman Anda belajar itu enggak waktu yang singkat. Enggak sebulan dua bulan lalu Anda selesai kelas bisa trading. Enggak juga. Tapi Anda harus selain latihan. Practice practice practice. Karena apalagi struktur market itu kan rumit ya. Jadi disini yang harus Anda lakukan adalah sering latihan. Ya. Sering latihan. Sering latihan untuk gambar struktur. Forex itu ada berapa pair. Forex yang biasa di mapping itu ada 36 pair. Anda boleh mapping tiap hari. Ya buat latihan dulu. Buat pelajaran dulu. Oke. Masih penuh dua tahun. Siap. Ya. Oke. Teman-teman ada lagi yang akan ditanyakan? primary, secondary sama dengan impuls korektif berbeda mas. Impuls korektif itu pergerakannya ini. Ya. Impulsif korektif. Impulsif korektif. Itu pergerakannya. Tapi berbeda dengan primary dan secondary. secondary. Beda dengan primary dan secondary. Oke. Ada lagi yang akan ditanyakan? Cek dulu. Masih running. Apakah babelas? Risiko ditampung penumpang. Oke. Teman-teman. Oke. Siap Pak. Kalau nggak ada pertanyaan lagi saya ucap terima kasih ya. Ada 43 orang di sini. Ada sedikit Pak. Ya Pak. Boleh. Bagusnya nanti videonya dimasukkan di kelas Pak ya. Boleh Pak. Nanti saya share. Ini saya juga upload di YouTube nanti. Oke. Makasih. Makasih Pak. Oke Pak. Siap. Thank you teman-teman. Selamat malam. Selamat beristirahat. Sampai ketemu di next webinar. Ya. Thank you. Thank you mas. Terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih. Thank you. Terima kasih mas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton